Halo guys, balik lagi dengan saya Ong 90 dan akhirnya kita sudah sampai di bulan Februari di tahun 2022 dan sekarang saya akan membuat tier list baru lagi khususnya untuk di bulan Februari ini dan untuk tier list ini saya akan membuat yang PPP dulu, mungkin besok atau lusa saya akan membuat yang PPE nya dan kita langsung saja untuk masuk ke tier list nya untuk tier list nya disini saya akan bagi beberapa tingkatan seperti biasa mulai dari SS sampai dengan E dan kita langsung saja untuk tier yang pertama yaitu SS untuk tier list nya disini saya akan memasukkan Holy Berry Frost Queen Cookie Fiery Cookie Cotton dan yang terakhir itu Eclair Cookie untuk Holy Berry ini masih belum ada saingan guys untuk di Frontline dia masih jadi defender buat jadi kalau misalkan kalian sudah punya Holy Berry itu bagus banget buat dinaikin jadi jangan ragu buat naikin dia karena untuk si Holy Berry ini kuat banget guys kalau misalkan kalian di Frontline jadi dia pantas banget masih di peringkat atau di tier SS disini ada si Frost Queen Cookie dan ada si Fiery Cookie ini 2 damage dealer masih belum terganti juga karena untuk Cookie yang terakhir keluar ini kebanyakan support guys belum ada damage dealer lagi jadi untuk si Fiery maupun si Frost Queen masih jadi damage dealer nomor 1 walaupun si Fiery ini sudah ada counter yang juga ada Kokoa yang bisa Immune Stone tapi untuk damage nya masih jadi yang tertinggi lah diantara yang lain sama dengan si Frost Queen juga jadi ya masih bagus banget dan dia pantas ada di tier SS untuk yang terakhir disini ada Cookie di sini ada Cotton Cookie Cotton Cookie masih jadi support salah satu support terbaik juga untuk saat ini masih di peringkat atas juga dan masih banyak juga untuk di arena yang pakai rata-rata masih pakai Cotton juga karena untuk damage nya ini sakit banget si Cotton terus dia bisa ngasih buff juga untuk summoners terus untuk domba nya juga bisa ngestone bisa ngganti Frontline jadi untuk support ini si Cotton lengkap banget guys jadi dia masih pantas banget ada di tier SS untuk yang terakhir disini ada Cookie pendatang baru yaitu Eclare Cookie Eclare Cookie ini kepake di semua tim udah hampir semua tim guys pakai Eclare Cookie karena Eclare ini punya debuff weakness yang bagus banget jadi bisa di stack sampai 4 kali juga dan ya untuk damage nya jadinya nanti untuk damage nya masuk itu jauh lebih sakit guys karena dapat bonus itu sesuai stack dari weakness nya dia terus dia bisa ngasih shield lebih besar daripada pure vanilla kalau tidak salah dia 25% sedangkan pure vanilla itu 20% doang dan setiap ada cookie yang mati dia ngasih shield shield hp nya dia itu jadi tidak kaya si siapa ya kalau misalkan pure vanilla kan kita setiap dia skill itu baru ngasih hp shield sedangkan dia kalau misalkan dia udah ada cookie yang mati itu dia bakalan ngasih shield 25% untuk semua cookie jadi untuk Eclare ini wah bener bener bagus banget dia support persaingan dari cotton dan kebanyakan juga yang ada duetin dia berdua si cotton sama Eclare dan lebih bagusnya lagi dia masuk ke semua tim makanya Eclare langsung masuk ke tier SS dan yah itu dia cookie cookie yang ada di tier SS yaitu ada si holyberry, frost queen cookie, si fiery, ada cotton cookie dan yang terakhir Eclare dan sekarang kita masuk untuk ke tier SS untuk di tier SS disini gue masukin si pure vanilla cookie ada strawberry creep, ada parvait, ada si pumpkin pie, ada si cocoa, sorbet, kumiho dan yang terakhir disini ada si almond cookie untuk pure vanilla ini mulai kepake lagi biasanya di duetin sama Eclare juga kalau misalkan orang-orang malas pakai cotton dan orang-orang juga biasanya kalau misalkan masukin si pure vanilla biasanya ninggalin si fiery, si fiery gak kepake karena mungkin si fiery slotnya kepake sama Eclare juga jadi untuk si fiery biasanya kalau misalkan orang bawa pure vanilla itu gak bawa si fiery dan sebaliknya kalau misalkan orang bawa cotton dan gak bawa pure vanilla biasanya slotnya diambil sama si fiery cuman si fiery masih di tier SS sedangkan dia ini udah yah lebih banyakkan orang pakai si fiery daripada pure vanilla karena pure vanilla kan masih bisa digantiin sama yang lain juga kayak si mungkin si cotton ada si farvait juga jadi untuk si pure vanilla ini ada di tier SS masih untuk strawberry creep ya pilihannya kalau misalkan kalian gak punya defense olive berry dia untuk defense epic paling bagus untuk saat ini dan rata-ratakan orang sekarang untuk di arena rata-rata pakai Eclare dan udah banyak yang nge-counternya pakai si strawberry creep kenapa pakai strawberry creep karena strawberry creep itu dia nambahin 2 cookie yang HPnya paling rendah sorry dia nambahin damage resist untuk cookie yang HPnya paling rendah guys dan itu biasanya di HP paling rendah di arena itu biasanya damage dealer kita nah sedangkan si Eclare ini dia akan ngincar high gas attack high gas attack otomatis kan si damage dealer kita yang paling tinggi jadi makanya untuk damage dealer nya itu kelindung sama si damage resistnya si ini si strawberry creep biasanya orang duetin sama kalau gak sama cocoa biasanya holly berry cocoa holly berry strawberry creep jadi tergantung kalian suka yang mana dan untuk strawberry creep ini masih ada di tier SS selanjutnya disini ada si parvait cookie parvait cookie ini masih bagus banget cuman sekarang agak kesingkir slotnya karena ada Eclare juga cuman dia masih bagus banget kalau misalkan kalian enggak enggak punya katan atau enggak punya pure vanilla untuk si parvait masih banyak juga yang pakai guys jadi untuk di arena kalian jangan ragu buat pakai parvait juga tapi kalau misalkan kayak misalkan udah punya katan atau yang lainnya kalian bisa coba-coba aja itu yang bagus yang mana guys jadi untuk si parvait ini masih ada di tier SS next disini ada si pumpkin pie pumpkin pie masih ya banyak banget yang pakai guys karena untuk si pumpkin pie ini pomponnya ngebantu banget di front line terus kalau misalkan kalian pakai tim sumonor juga untuk pomponnya kan masih sakit juga cuman akhir-akhir ini tim sumonor udah jarang banget yang pakai karena emang ada Eclare ini perusak semua meta guys jadinya ini si pumpkin tapi masih di tier SS masih bagus banget jadi buat kalian yang masih belum punya Eclare atau masih pengen pakai tim sumonor ini untuk si pumpkin pie masih bagus banget untuk selanjutnya disini ada si kokoa kokoa bisa nge-counter si fiery karena dia bisa bikin part kita itu immune stone dan biasanya juga di arena orang-orang pakenya holyberry si holyberry sama kokoa guys ini bagus banget untuk di front line jadi dia pantas banget ada di tier SS sorbet masih jadi damage dealer yang bagus banget kalau misalkan kalian enggak punya dua ini atau salah satu kalian bisa duetin juga sama sorbet karena untuk true damage nya masih kepake banget dan ya masih pantas banget guys dia di tier SS kumiho almond kumiho almond ini ginger scam masih ya masih banyak banget pake yang di arena nge-clean banget dan untuk si kumiho itu kalian tau sendiri charm nya udah nyusahin banget ya makanya dia pantas banget tapi ini usus untuk ginger scam jadi kalau misalkan kalian kayak pake di tim lain dia enggak bakalan bagus atau kurang bagus gitu sama juga dengan almond jadi mereka ini kayak sepaket gitu guys di tier SS tapi kalau misalkan dipisahin itu kayak misalkan dipisahin sama tim lain masih kurang banget jadi ini kayak es bersarap gitu untuk si almond sama si siapa namanya kumiho oke jadi itu dia cookie-cookie yang ada di tier SS yaitu pure vanilla strawberry cream parfait cookie pumpkin pie cocoa sorbet dan yang terakhir kumiho dan almond dan sekarang kita langsung masuk aja untuk ke tier A untuk di tier A disini gua masukin si raisin cookie ada cream puff ada ticknike ada moon rabbit ada si lila cookie, madeleine, minchoco, twizzly, malasos dan yang terakhir di sini snow sugar cookie untuk raisin disini jadi damage dealer alternatif kalau misalkan kalian enggak punya kayak sorbet, frost queen atau si fiery jadi kalau misalkan kalian enggak punya di antara tiga itu kalian bisa pake aja si raisin dan dia ada di tier A selanjutnya disini ada cream puff cookie ya cream puff itu merangkak dari tier paling bawah sekarang udah ada di A kenapa dia ada di A karena dia di patch ini di buff abis-abisan sama damage sister jadi dia bakalan bagus banget karena untuk healing dan damagenya itu jadinya gede banget guys untuk skill barunya cuman dia kayak enggak ada penambahan buff gitu buat part kita dia bisa ngehealing doang sama ngedamage walaupun damagenya itu jadinya sakit banget guys dan dia ini masih ada di tier A jadi kalian kalau misalkan pengen sekarang naikin si cream puff udah saatnya naikin cream puff guys jadi untuk cream puff itu enggak bakalan sia-sia kalau misalkan kalian naikin jadi kepake banget di arena juga terus kayak di story dan yang lainnya ini kepake juga guys jadi kalian naikin aja untuk si cream puff cookie next disini ada trik naik cookie, trik naik cookie ini bersamaan dari isinya sama dengan Claire cuman untuk potensinya ini bagus banget sebenernya untuk cookie nya untuk skill nya juga sedikit unik dan sebenernya sedikit agak ribet juga guys karena dia buat jadi kuat itu harus menembalin cookie kita yang lain dan dia itu harus hidup yang terakhir supaya untuk potensi untuk skill nya itu keluar semuanya dan dikena cookie ini bagus banget dia ada di tier A cuman gua enggak terlalu sarankan kalian untuk pake untuk sekarang karena emang sedikit ribet guys untuk skill nya dan ngebuat dia untuk terakhir hidup di match itu yang susah banget untuk kondisinya jadi tapi kalau misalkan kalian berhasil itu otomatis dia bakalan kuat banget cuman itu resikonya sedikit agak susah karena ngebuat dia hidup terakhir itu enggak gampang ya itu dia untuk dikena cookie moon rabbit, moon rabbit dia ada di tier A karena ya alternatif kalau misalkan kalian enggak punya defense di atas ini dia yang bagus banget untuk di epic sekarang dia bisa ngehealing terus dia ngasih damage juga dan kalau misalkan ada cookie yang mati atau summoner yang mati juga dia bisa ngasih healing dia bisa ngehealing dirinya sendiri jadi ya dia pilihan yang bagus banget selanjutnya disini ada lilac ada motherline ada mincoco ini sepaket kalau misalkan kalian main attack speed dan enggak bisa dipisas juga jadi kalau misalkan kalian kayak bisa-bisa dia di tim yang lain ini enggak bakalan bagus enggak bakalan ada di tier A jadi tier A nya dia ini sepaket karena dia untuk tim attack speed dia untuk lilac madeleine sama mincoco selanjutnya disini ada twizzly sama si mala sauce dia ada di tier A karena emang untuk critical nya ini sakit banget critical image nya dari si twizzly apalagi diduetin sama mala karena mala ini bisa naikin critical percent nya guys dari si twizzly ini dan dia ini sepaket ada di tier A dan mungkin kalau twizzly dipakein sama yang lain masih sedikit bisa bagus cuman kalau mala ini enggak bagus kalau misalkan nggak ada twizzly guys jadi dia ya support nya untuk si twizzly lah jadi itu dia untuk si mala sauce sama si mala sauce sama si twizzly yang terkir di tier A disini ada si snow sugar snow sugar ini udah mulai turun mulai dari tier S ke A karena emang untuk tim seminar sedikit agak turun untuk di arena di season ini guys kenapa karena ada si clear cookie clear cookie ini ngebuat match di match itu udah mainnya udah main cepat gitu guys karena debat biasanya kalau udah masuk kedua ketiga itu udah meledak sedangkan untuk tim seminar itu kayak kita ngebutuh waktu karena untuk demikian rata-rata dia itu ngasih damage yang damage per second jadi nggak langsung kayak berdamage gitu kayak semacam kayak si proskwen atau si firey sedangkan kayak snow sugar kan dia ngasihnya kayak damage per second sedikit-sedikit jadi semakin lama di match itu bakalan semakin sakit guys cuman gara-gara di clear sekarang mainnya udah cepat makanya untuk tim seminar sekarang udah agak sedikit agak turun walaupun kita bisa ngebawa iklar juga cuman ya butuh waktu buat menang guys makanya dia ada di tier A dan itu dia untuk cookie-cookie yang ada di tier A yang pertama ada raisin, crimpah cookie, tickknike, pendatang baru terus ada moon rabbit, ada lilac, ada motherlion, min choco, sama si twizzly, si malasos, dan yang terakhir disini ada snow sugar cookie dan sekarang kita langsung masuk aja ke tier yang B untuk di tier B disini gua masukin si darjoko, terus ada si latte cookie, ada riai cookie, squid ink, licorice, tiger lily, si ginger brave, terus ada si pastri ada si sparkling cookie, herb, dan yang terakhir disini raspberry cookie untuk si darjoko ini udah jarang banget ada yang pake cuman kalo misalkan kalian ya gak punya cookie-cookie diatas sekali lagi dia jadi pilihan alternatif kalo misalkan gak punya cookie defense jadi dia charge dan dia itu punya buff buff yang ngurangi defense 20% jadi dia bagus banget lah masih tapi untuk di mungkin untuk di kristal kebawah kali ya tapi untuk di kristal kebawah juga udah sedikit susah guys karena dia itu charge juga tipenya gak setebal kayak kalian pake defense makanya dia ada di tier B terus disini ada latte cookie, latte cookie ini silennya masih ganggu banget apalagi kalo misalkan udah kayak level tinggi untuk skillnya ini silennya ganggu banget dan dia bisa ngasih kayak damage per second juga riai cookie udah jarang banget juga yang pake kalo misalkan masih dipasangin sama almond sih ya lumayan bagus lah cuman orang-orang udah jarang sekarang pake riai juga makanya dia ada di tier B squid ink pilihan kalo misalkan kalian gak punya damage lure kayak si raisin, sorbet atau yang dua ini si fresh queen sama si fiery boleh jadi pilihan lycores juga ini kayak misalkan kalian pengen tim summoner cuman kayak gak ada yang lain summoner yang lain kalian bisa pake lycores juga dia bisa ngasih buff defense juga jadi ya bagus banget Tiger Lily ini sebenernya masih pake kayak di tim ginger scam cuman rata-rata sekarang untuk ginger scam rata-rata udah pake kumiho guys makanya si tiger lily udah turun banget cuman kalo misalkan gak punya kumiho dia jadi alternatif yang bagus ginger brave ya disini untuk tim ginger scam rata-rata emang bawa dia sih cuman kebanyakan juga ada yang cuman bawa kumiho jadi gak terlalu wajib juga tapi kalo misalkan kalian ginger ginger tim ginger scam itu pakai si ginger brave itu bakalan bagus banget dia ada di tier B terus disini pastri pastri bisa tim di tim attack speed cuman gak wajib untuk timnya pake bawa si pastri orang biasa bawa frost queen juga buat kayak ngebikin untuk timnya itu sedikit agak balance ya kalo misalkan ini kan full offensive jadi bagus banget kalo misalkan kalian pengen main cepet juga cuman dia gak wajib makanya dia buat taruh di tier B sparkling dia itu kepake di tim attack speed dan dia bisa gak up critical kalo misalkan kalian misalkan main attack speed tapi dia itu cuman bagus di tim attack speed guys kalau misalkan di tim lain dia kurang bagus dan dia itu ada di tier B harap harap sebenernya udah mulai banyak lagi yang pake karena buat ngekontar si ini si eclair untuk si yang purefile aldebuff nya cuman ya masih sedikit banget yang pake mungkin karena untuk yang lain kayak healing healing yang lain juga support kan ternyata udah bisa ngehealing juga makanya orang orang lebih pilih kayak cotton atau purevanila absorbnya daripada si harap karena harap ini yang skillnya juga kadang-kadang suka lepas lepas gitu guys ngasih healingnya yang kayak healing daun-daunnya gitu kayak sproutnya gitu makanya orang males banget bawa harap tapi untuk yang yang purefile aldebuff nya itu bener-bener bisa ngekontar si eclair cookie dan dia ada di tier B dan yang terakhir disini ada raspberry cookie dan raspberry ya bener-bener udah jarang banget yang pake makanya dia buat taruh di tier B tapi kalo misalkan kalian pengen ke counter kayak si fiery atau force queen ya bagus banget nih jadi dia menyerang high gas attack dan dia itu bisa kayak satu kali skill ngebunuh gitu guys cuman rata-rata kan sekarang ada iclair yang bisa ngelindungi kalo misalkan ada cookie kita yang mati nih cookie musuh yang mati dan dia itu ngeluarin HP shield nya terus si raspberry nyerang otomatis kan nggak jadi mati nih guys dua ini makanya yah raspberry udah jarang banget yang pake dia ada di tier B dan itu dia untuk cookie-cookie yang ada di tier B yaitu dari coklat, latte, re-cookie, squid ink, licorice, tiger lily, gingerbread, pastry, sparkling cookie, herb, dan yang terakhir raspberry cookie dan sekarang kita langsung masuk aja untuk ke tier C, D, dan E untuk cookie-cookie yang ada di tier C, D, dan E ini gua nggak terlalu jelasin intinya kalo misalkan kalian udah punya cookie-cookie yang ada di atas ini kalian mending naikin yang di atas aja dan kalo misalkan kalian belum punya kalian boleh naikin mereka cuman sampai di level 30 maksimalnya dan kalo misalkan udah dapat di atas buru-buru aja buat ngeganti aja karena mereka kurang bagus jadi lebih bagus naikin cookie-cookie yang ada di tier B sampai dengan SS dan untuk cookie yang di tier C disini gua masukin si mango cookie, si espresso, red velvet, si milk cookie, dan yang terakhir disini ada vampire cookie untuk di tier D disini ada werewolf cookie, ada mushroom cookie, ada pomegranate, sonic, dan yang terakhir tails cookie dan yang terakhir untuk di tier E disini gua masukin free cookie, purple yum, dan yang terakhir chili pepper dan ya itu dia untuk tier list PPP di bulan Februari ini dan kalian bisa lihat dimana cookie favorit kalian apakah ada di tier SS, S, A, B, C, atau D dan bahkan mungkin ada cookie favorit kalian ada di tier E jadi untuk tier list ini bisa jadikan patokan kalo misalkan kalian ingin main meta atau cookie yang bagus di arena itu apa ini bisa jadi bisa dijadikan patokan jadi kalian jangan nanya lagi bang ini yang ini cookie bagusnya cookie yang mana yang misalkan strawberry crate sama holly berry bagusnya yang mana jadi disini gua udah jelasin semua kalo misalkan potensi-potensi di arenanya itu kayak gimana dan ya ini bisa jadiin patokan gitu guys kalo misalkan kalian pengen kayak pejar master di arena atau di diamond kalian bisa jadiin patokan untuk tier list ini dan ya segini aja untuk tier list kita di bulan Februari semoga kalian suka dari videonya gua awang thank you sampai jumpa di next video bye bye sub indo by broth3rmax